Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Kali ini aku mau sharing testimoni solawat dari Mbak Dea Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe-nya Kemudian klik juga gambar loncengnya Jadi kalau aku ada video baru Teman-teman langsung dapat pemberitahuan dari Youtube Dan di-share juga sebanyak-banyaknya ya teman-teman Kemetsosnya teman-teman Mudah-mudahan dengan men-share video ini Akan makin banyak lagi teman-teman kita Saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat Dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua Amin ya Rabbil Alamin Langsung aja kita baca Ini testimoni dari Mbak Dea Assalamualaikum Mbak Mel Saya mau kasih testimoni aku Mbak ya Walaupun gak yang seperti teman-teman yang lain Mbak Yang sampai berjuta-juta Mungkin belum ya Mbak untuk saya Tapi saya semalam bener-bener lagi bingung banget Mbak Di dompet saya bener-bener udah gak ada uang Sisa uang hanya untuk bayar-bayar dagangan Yang belum saya bayar Saking pusingnya sampai kepikiran terus Sampai-sampai gak makan Mbak Buka puasa hanya minum aja Dan sahur pun hanya minum Saya hanya lakuin sholawat dan zikir Assalamualaikum warahmatullahi wala kuataila billahil alihil azim semalaman Mbak Sampai pagi Dan subuh saya baca Quran dan zikir terus Dan Alhamdulillah Entah dari mana siangnya saya bisa bayar-bayar dagangan Yang belum saya bayar Dan di dompet saya masih ada sisanya Walaupun gak banyak Tapi saya bersyukur Mbak Dan saya Dan saya makin semangat buat baca Quran dan sholawat Mbak Semoga doa-doa dan harapan saya indah pada waktunya ya Mbak Amin Amin Ya Rabbil Alamin Masya Allah Amin Ikut seneng dengernya Mbak Sholawat yang mana Mbak Aku tanya gitu ya Yang biasa Mbak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Mbak 4.444 kali Dan sholawat jibrilnya 4.444 kali Yang lah-lah-lah kuatannya gak kehitung Saking pusingnya aku Mbak Sampai mulut gak berhenti buat zikir Aku bingung Mbak Mau minta tolong siapa lagi Jadi aku mantepin minta tolong sama Allah Biar Allah yang nolong Sekarang aku juga makin mantep buat utamain sholat di awal waktu Sama baca Quran Mbak Cuma satu ayat Walau cuma satu ayat Hati adem banget Mbak Sama satu lagi Mbak Testimoninya Dua hari yang lalu anakku sakit Mbak Panas tinggi Diare sama muntah-muntah Aku bingung mau ke dokter gak ada biaya Tapi aku kasihan Mbak Liat anakku tidur aja gak bangun-bangun Sampai aku nangis liatin anakku Sambil liatin aku baca sholawat terus Mbak Seperti yang contoh testimoni ibu siapa waktu itu Yang ambil air segelas dan dibacain sholawat apa ya Mbak Aku lupa Nah itu aku praktekin sendiri Mbak Malam-malam setelah tahajud Aku ambil air segelas dan aku bacain sholawat dan al-fatihah Mbak Paginya aku kasihkan ke anakku Mbak Dan gak disangka-sangka Siangnya agak seger dan sorenya berangsur-angsur membaik Mbak Diarinya juga cuma sehari aja Setelah itu sembuh dan sehat tanpa obat apapun Allahu Akbar baik banget Mbak Allahu Akbar Allah baik banget Mbak sama aku Gak berhenti-berhenti aku bersyukur Mbak sama Allah Atas apa yang Allah berikan Masya Allah temen-temen ya Jadi sholawat gak hanya kita minta uang Gak hanya kita minta hutang lunas Gak hanya minta jodoh Saat anak kita sakit kita sholawatin insya Allah semua Jadi mbak dia ini anaknya sakit Panas diare muntah Ibu mana sih temen-temen yang gak stres ya Melihat anaknya sakit Aku kalau anak udah sakit itu pikiran aku udah kemana-mana Pikiran tuh udah Anakku nanti kalau kenapa-napa gimana Anakku kalau meninggal gimana Aku tuh pikir udah kesitu Apalagi kalau namanya udah sakit panas Itu udah ngeri banget temen-temen ya Kemudian diare juga ngeri kan Kalau kekurangan cairan gitu kan Kemudian mbak siapa nih mbak Dia tadi ikutin caranya ibu Ada memangnya ibunya aku juga lupa namanya Ada di testimoni Nanti aku Mbak temen-temen bisa lihat disini nanti ya Cari yang judulnya kayak gini Di video aku scroll ke bawah Waktu itu ibu itu cucunya sakit Padahal jarak jauh loh temen-temen Jadi si ibu ini minta ke anaknya ya Jadi si ibu kerjanya di luar negeri Kemudian minta ke anaknya Ambil air segelas Di foto Kirim ke ibunya Kemudian sama si ibu dibacain solawat tuh Air yang ada di dalam foto itu Lewat jarak jauh bacain solawat Kemudian Anaknya ditelepon Di WA Kasih minum ke anak kamu Air yang tadi Diminumin dan Masya Allah sembuh sakitnya Padahal sakitnya tuh udah lama banget Gak sembuh-sembuh Ada sekitar dua mingguan sakitnya ya Kalau gak salah ingat aku ya temen-temen Nah kemudian Mbak Dea ini Ngikutin caranya ibu tadi Bahkan lebih Langsung kan ya Gak perlu jarak jauh kan Anaknya disitu Langsung dibacain solawat semalaman Sama dibacain al-fatihah Paginya diminumin Siangnya agak seger Sorenya berangsur-angsur sembuh Diarenya sembuh Semuanya sembuh Tanpa obat Tuh temen-temen Bisa dicoba ya Sama temen-temen Semua sama kita Semua dicoba Ayo Kalau anak sakit Solawatin Kalau anak Bisa diatur Solawatin Kalau anaknya Apa ya Nangis terus Solawatin Gitu temen-temen Insya Allah Dengan kita Solawatin Anak-anak kita Bisa menjadi anak Yang soleh-solehat Ya Pengen anaknya jadi soleh Solawatin Lagi tidur Palanya diusap Solawatin Mau makan Sambil nyunghab Kita tuh solawatin Wah temen-temen Jadi selalu ada solawat Dalam diri anak kita Allah Mau minum Allah Seperti itu Dan untuk berlaku juga Untuk kita Mau minum Baca solawat Mau makan Baca solawat Jadi setiap Minimal sekali lah ya Mau makan Solawat Mungkin kalau setiap Nyuap solawat Kita kadang Terlalu lapar Buru-buru Juga Kelamaan Baca solawat dulu Minimal satu kali Habis baca doa makan Baca solawat Makan Gitu temen-temen Dan insya Allah Itu ngaruh banget Kedalam diri kita Insya Allah diri kita Menjadi manusia Yang lebih baik lagi Ya temen-temen Jangan pernah putus asa Sama pertolongan Allah Jangan pernah putus asa Sama rahmatnya Allah Allah tuh baik banget Allah tuh maha penyayang banget Kemudian Mbak Dea juga Lagi bener-bener Gak punya uang Dan Mbak Dea Cuman baca Lahaullahu ala kuataila bila Sallallahu ala muhammad 4444 kali Allah Mas'u li'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala alih Sayyidina Muhammad 4444 kali Dan Masya Allah Besoknya Mbak Dea punya uang Bisa bayar-bayar yang harus dibayar Dan bahkan masih ada sisanya Walaupun sedikit Ayo temen-temen Yang udah kepepet Yang udah bener-bener pusing Sama keadaan Utang gak lunas-lunas Segala macem Ayo serahin sama Allah Baca salawat Jadi kita bukan cuma pasrah Iya pasrah tuh bagus banget Kita harus pasrah Dengan pasrah Doa kita tuh diijabasan Allah Tapi gak cuman pasrah Terus nungguin aja Pertolongan Allah itu Pasrah sekaligus berhitiya Hitiya Baca salawat temen-temen Kalau baca salawat Baca Baca Al-Quran Itu bagus banget temen-temen Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya Kalau temen-temen gak bisa baca Al-Quran Ayo download Al-Quran Indonesia Al-Quran apa yang ada di Playstore Itu di-download Kemudian cara Cara belajarnya Untuk yang sebenarnya udah bisa ngaji Tapi biasanya orang yang jarang ngaji tuh Ngajinya terbata-bata ya temen-temen Aku ngerasain sih Waktu jaman dulu Selesai lulus SMA Aku tuh sempet berhenti ngaji Gak pernah baca Al-Quran Lama banget Ada kali Berapa ya Setahun cuma berapa kali aku baca Kemudian pas aku mulai mau baca lagi Agak terbata-bata Yang gampang dibaca Cuma Yasin doang Karena Yasin memang selalu dibaca kan Malam Jumat Agak terbata-bata Dan aku terus Pakai Aplikasi Al-Quran Indonesia tuh Ya jaman dulu kan Belum ada aplikasi Ya jaman dulu belum ada Jaman aku masih Dulu banget Belum ada aplikasi gitu-gitu ya Aku pakai Radio Dulu Jaman dulu kan sering nengerti radio Nah kalau ada radio-radio yang baca Al-Quran Aku setiap bawa Al-Quran Setiap bawa Al-Quran Jadi Radionya bunyi Ngajiknya Ayat pertama Kedua Dan seterusnya Aku sambil liatin Al-Quran Oh begini bunyinya Oh begini panjangnya Gitu loh teman-teman Dan dengan seperti itu Lama-lama terbiasa Terus sampai Akhirnya Zaman sekarang Udah ada Udah makin canggih Bisa download aplikasi Al-Quran Jadi kalau misalnya Ada yang Lupa nih teman-teman Bacanya ini gimana Tinggal di klik aja kan Dia bunyi Dia bunyi Bunyinya seperti apa Jadi kita jadi terbiasa Dan lidah kita Semakin lancar Dalam baca Al-Quran Ya Untuk teman-teman yang Udah bisa ngaji Tapi masih terbata-bata Dan untuk teman-teman yang Ngajinya Bener-bener Buta banget Gak bisa ngaji Download juga Aplikasi-aplikasi Belajar ngaji Itu kan banyak Di handphone Ayo teman-teman Belajar 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 Nyesel loh nanti Karena Al-Quran juga Salah satu penolong kita Di hari kiamat Dan penolong kita Di dalam kubur nanti Berbanyak baca Al-Quran Itu akan menyelamatkan kita Di akhirat Juga bisa memberi kehidupan kita Menjadi lebih baik Di dunia Itulah teman-teman Dan dengan baca Al-Quran juga Kita mendatangkan Rizki juga loh Mendatangkan banyak Rizki dalam kehidupan kita Cobain deh Cobain teman-teman Rotiinin baca Al-Quran Itu rezekinya ngalir Ya Nah aku juga pernah nih Teman-teman Ngerasain Ngalamin yang bener-bener Daganganku tuh Sepi banget Kemudian Pas gak punya duit juga Jadi aku kencangnya tuh Baca La-la-la-la-quatai-la-billah Juga tuh Waktu itu La-la-la-la-quatai-la-billah Gak dihitung Jadi soal awat juga udah Kemudian aku La-la-la-la-quatai-la-billah Gak dihitung Jadi sepanjang Sepanjang waktu tuh Aku ngucap Sambil ngapain aja Dan Masya Allah teman-teman Itu tuh Orderan datang Rezeki ada aja Di hari itu teman-teman Ya Kemudian baca Quran juga Itu bagus banget juga teman-teman Selain untuk penolong kita di akhirat Bisa Dan juga untuk Membuka rezeki kita Di dunia ini Tuh ya teman-teman Oke sampai disini dulu aja teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan jadi motivasi Buat teman-teman Jangan lupa untuk selalu bersalawat Dan jangan lupa di-share Sebanyak-banyaknya Kement sosnya teman-teman Mudah-mudahan dengan share video ini Bisa menjadi amal kebaikan Buat kita semua Amin Ya Ropal Alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!